Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli wa salli mubarik ala Sayyidina Muhammad wa ala ahli Sayyidina Muhammad Alhamdulillah jumpa lagi kita di channel Kang Mu'il Lampungi dalam rangkaan melanjutkan belajar ngaji kita dengan metode yang mudah metodenya adalah langsung baca siapa saja yang mau belajar ngaji bisa gabung dengan channel ini silakan buka di jilid pertama dan jilid kedua insyaAllah ini sebagai satu metode alternatif yang memberikan kemudahan kepada anda semua yang mau belajar membaca Al-Quran kali ini kita akan masuk ke halaman sembilan masih di jilid tiga kali ini kita akan belajar tentang fathah ta'in yang dibaca panjang karena ada waqaf atau karena dibaca waqaf karena berhenti maksudnya kita mulai saja dengan membaca ta'awud dan bismillah kita perhatikan di ujung-ujung ayat semuanya adalah fathah ta'in ada tanda fathah yang dobel yang secara umum atau asalnya dibaca ini bisa dibaca dan dan jan tan san shan dan tapi dalam kaitannya dengan belajaran kita kali ini dia tidak dibaca begitu tapi dibaca panjang karena waqaf atau berhenti beda lagi kalau dibaca wasol atau diteruskan bacaannya tapi fokus kita adalah ketika waqaf atau berhenti mari sama-sama kita mulai alam naj'alil arda mihadah mihadah bukan mihadan tapi mihadah dia ulangi alam naj'alil arda mihadah kita lanjut wal jibada awtada 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 sekali lagi bukan awtadan tapi awtada dibaca panjang satu alif atau dua harkat wal jibada awtada lanjut bukan jan diulangi lanjut waris berikutnya berikutnya tapi libasah diulangi waja'alna l-layla libasah lanjut waja'alna n-nahara ma'asha ma'asha ulangi waja'alna waja'alna n-nahara ma'asha panjang satu alif atau dua harkat baris terakhir wabanayna fawqaqum sab'an shidada shidada bukan shidadan tapi shidada diulangi wabanayna fawqaqum sab'an shidada ayat ini ada di surah an-nabak ya di just 30 yang awal di beberapa ayat ya dari ayat 6 sampai ayat 12 perhatikan di ujung-ujung ayatnya semoga kita semakin mengerti tentang bagaimana membaca Al-Quran yang baik mengerti kaedah-kaedahnya hukum-hukumnya secara bertahap insyaAllah sampai ketemu di halaman berikutnya astagfirullahaladzim wa'atubu ilaih wal'afu minkum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh